Graf itu, saya tahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Ferdis Sambo sebut, jangan sampai framing, ini membuat media mengetahui saya tidak jujur. Akhirnya terungkap, hasil tes lie detector untuk Ferdis Sambo yang dilakukan pada awal September 2022 lalu. Berdasarkan hasil tes, dia tidak jujur. Saat ditanya apakah ikut menembak Joshua, lie detector atau disebut juga dengan uji poligraf adalah gabungan dari alat kesehatan yang digunakan mendeteksi seseorang apakah bohong atau jujur. Setelah hasil uji poligraf dilakukan, Kadif Humas Polri Ijen Dedy Prasetyo saat itu mengatakan tes ini bersifat pro justitia untuk penyidik. Hal ini berarti uji poligraf ini tindakan yang sah secara hukum. Memiliki kekuatan hukum mengikat dan bisa juga dijadikan alat bukti maupun petunjuk. Jaksa kemudian mengungkapkan pertanyaan yang saat itu diajukan untuk Ferdis Sambo adalah, apakah ikut melakukan penembakan pada Brigadir J? Selanjutnya Ferdis Sambo buru-buru meminta waktu ke Majelis Hakim untuk menjelaskan. Hakim Wahyu yang memimpin persidangan tersebut lalu memberi kesempatan kepadanya untuk bicara. Hakim lalu mengatakan pihaknya akan menilai kejujuran saksi yang juga jadi terdakwa pada kasus yang sama itu. Pada persidangan kemarin, Sambo mengatakan dia tidak ikut menembak Brigadir J. Orang yang melakukan penembakan kepada Joshua, dia sebut hanya barada Richard Eliezer. Sementara Ferdis Sambo mengaku hanya melakukan aksi penembakan ke arah dinding. Dia bilang hal itu dilakukan untuk membuat skenario seolah-olah terjadi baku tembak. Tujuannya untuk menyelamatkan Richard Eliezer. Skenario itu pengakuannya terlintas begitu saja saat itu, bukan karena sudah direncanakan. Namun keterangan itu dibantah barada E. Dia menyebut sudah sejak dari rumah Saguling dibuat skenario seolah baku tembak. Senada dengan hasil uji poligraf, barada E juga mengatakan Ferdis Sambo turut menembak Joshua. Pada persidangan kemarin, Ferdis Sambo mengatakan dirinya marah dan emosi pada Joshua setelah mendapatkan laporan dari istrinya Putri Candrawati. Dia menyebut istrinya mengaku sudah dilecehkan. Bahkan diperkosa oleh Brigadier J di rumah Magelang pada 7 Juli. Walau tidak ada saksi, Sambo mengatakan dia meyakini semua keterangan istrinya itu seribu persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!